Kesehatan aki kalian apakah harus diganti apa cuma sebatas di cas doang ya Selamat datang di Trika, kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur aki motor Nah aki motor itu biasanya sering terjadi tidak kuat untuk menyalakan motor Nah hal itu dikarenakan satu karena usia, kedua memang karena keadaan fisik dari aki tersebut itu sudah mengalami korosi Nah biasanya korosi yang sering terjadi pada aki motor yaitu di bagian polaritas antara kedua kutubnya ya Jadi disini adalah polaritas negatif, sebelah kanan adalah polaritas positif Jadi coba kalian cek di motor kalian, biasanya terjadi korosi yang terjadi pada aki motor kalian Semacam karang gitu ya, jadi warna putih Nah saya sarankan untuk kalian bersihkan, kemudian kalian semprotkan dengan WD ataupun oil Sebelum kita mengukur, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih Apa aja sih yang ada di keterangan di sebuah aki motor Kalau secara umum aki motor itu tegangannya 12V ya 12V artinya jika tegangan yang kita ukur nantinya kurang dari 12V Aki itu sebaiknya kita ganti atau kita recharge ulang atau charge ulang Dan di charge nya itu sebaiknya dibawa ke tempat yang memang menyediakan jasa charge Disini ada keterangan 12V 3,5Ah Biasanya yang mempengaruhi aki ada yang besar, ada yang kecil sekalipun tegangannya Tegangannya sama 12V Yaitu kapasitas dari aki Misalnya ukuran aki, semakin besar ukuran aki Amper hours nya itu ukurannya lebih besar Ada yang 3, ada yang 5, 8 dan seterusnya Jadi semakin besar ukuran aki motor yang kalian memiliki Maka sekalipun itu tegangannya sama AH nya itu yang gede biar Nah disini juga ada keterangan ya Cara penyetruman atau recharger Misalnya ketika kalian ingin menggunakan charger dengan kapasitas normal Jadi arus chargernya yang mampu dilayani atau kita charge kepada aki ini Itu 0,54 Amper Masa pengecasannya kurang lebih 5 hingga 10 jam Jika kalian menggunakan pass charger untuk mengecas aki tersebut Kalian membutuhkan charger dengan kapasitas pengisian 3 Amper Membutuhkan waktu charge kurang lebih 30 menit Jadi semakin tinggi arus yang ada di charger atau alat charger aki Maka semakin cepat juga daya pengisian yang terjadi pada aki tersebut Oke jadi kita akan coba cek berapa kapasitas atau berapa tegangan dari aki motor ini Dan ini juga salah satu cara untuk mencoba apakah aki motor yang kita miliki sudah mengalami kerusakan Menggunakan multitester atau avometer ya Langkah pertama selekturnya kita arahkan ke V Karena disini saya menggunakan multitester digital Kemudian disini kita bisa memilih tegangan AC ataupun tegangan DC Karena yang kita ukur kali ini adalah tegangan DC Maka lambang dari multitesternya sudah tertera ya Yaitu satuannya mili volt Selanjutnya disini kita memiliki 2 buah fruit Yang merah ini adalah fruit positif Yang hitam adalah fruit negatif Jika tegangannya kurang dari 12 volt Maka kita bisa simpulkan bahwa aki ini sudah mulai mengalami kerusakan Dan solusinya ada 2 Yang pertama kita bisa charge Jika polaritasnya atau cairannya masih dalam keadaan baik-baik saja Dan kedua yaitu kita mengganti aki sepeda motor kita Maka kita akan coba ukur tegangan yang ada pada aki ini ya Tegangan yang dideteksi oleh multitester 12,97 volt Artinya aki ini dalam keadaan sehat ya Karena tegangannya melampaui standar dari tegangannya Yaitu 12 volt Karena dinamo stutter pada kendaraan itu membutuhkan tegangan minimal 12 volt Untuk mampu men-stutter ya Sebuah engine yang ada pada kendaraan Jadi jika tegangannya kalian ukur seperti ini Dan tegangan yang tertera di bagian display Kurang dari 12 volt Aki kalian sudah mengalami kerusakan Dan opsinya ada 2 Yang pertama kalian bisa bawa ke tukang charger aki atau cas ulang aki Di sana kalian nanti bisa akan cek kesehatan aki kalian Apakah harus diganti apa cuma sebatas di cas doang ya Dan semoga cara ini bermanfaat Jangan lupa jika ada saran tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax